Intro Rabu 13 Mei 2015 diselenggarakan Lomba Masak Ikan tingkat Kabupaten Gunung Kidul yang bertempat di Joglu Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Lomba Masak Ikan ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Gunung Kidul. Terdapat tiga kategori dalam Lomba Masak Ikan berbahan baku ikan nila ini. Di antaranya kategori menu keluarga atau catur warga, menu kudapan, dan menu balita. Nah, hari ini kami dari Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul bekerjasama dengan PKK menyelenggarakan Lomba Masak dengan bahan baku berbasis ikan. Dengan harapan ini program ini memang merupakan bagian dari kampanye konsumsi makan ikan. Di mana kegiatan ini kami pandang perlu karena gemar makan ikan ini kami rasakan masih perlu terus ditingkatkan. Peserta dari Lomba Masak Ikan adalah ibu-ibu PKK yang terdiri dari 36 ragu dari 18 kecamatan yang ada di Gunung Kidul. Dalam laporannya, Panitia Pilenggara Lomba Masak Ikan Tingkat Kabupaten Gunung Kidul memaparkan bahwa Lomba Masak Ikan Tingkat Kabupaten ini bertujuan untuk memasyarakatkan makan ikan. Selain itu juga untuk meningkatkan keterampilan memasak para anggota PKK, memperkenalkan keanekaragaman masakan berbahan baku ikan kepada masyarakat luas, memasyarakatkan menu ikan untuk anggota keluarga, menyebarkan informasi tentang olahan masakan berbahan baku ikan, kandungan gisinya, serta manfaat yang diperoleh jika mengkonsumsi ikan. Ada pun maksud dan tujuan dari Lomba Masak Tingkat Kabupaten Gunung Kidul tahun 2015. Ini adalah memasyarakatkan makan ikan. Sedangkan tujuan dari Lomba Masak Ikan yang kesatu, meningkatkan keterampilan masa para anggota PKK. Kemudian kedua, memperkenalkan keanekaragaman masakan berbahan baku ikan kepada masyarakat luas. Ketiga, memasyarakatkan menu ikan untuk anggota keluarga. Kemudian keempat, menyebarkan informasi tentang olahan masakan berbahan baku ikan, kandungan gisinya, serta manfaat yang diperoleh jika mengkonsumsi ikan. Sedangkan sasaran dari penelagaran Lomba Masak Ikan di Kabupaten ini, yaitu terciptanya keanekaragaman menu masakan ikan, tersosialisasinya menu masakan berbahan ikan kepada masyarakat luas. Kemudian tersosialisasinya manfaat ikan bagi kesehatan dan kecerdasan balitan. Kemudian terciptanya peningkatan budaya makan ikan di masyarakat. Asisten perekonomian dan pembangunan mewakili Bupati Gunung Kidul dalam sambutannya menyampaikan, bahwa melalui pengelolaan ikan yang beragam, bergizi, enak dan halal, dapat mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi ikan lebih banyak. Dan pada akhirnya, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha bidang perikanan. Selain itu, Gunung Kidul juga punya potensi perikanan air talang yang cukup tinggi, apalagi dengan periakan memelihara ikan atau menanam ikan dengan sistem lirian pering. Namun kita sadari bersama, sampai saat ini, tingkat konsumsi ikan masyarakat Gunung Kidul masih sangat rendah. Ini yang menjadi tantangan kita, khususnya pada Ibu-Ibu, bagaimana kita bisa meningkatkan tingkat konsumsi perikanan bagi masyarakat Gunung Kidul. Acara ini adalah lomba masak ikan yang diselenggarakan untuk yang keskin kalinya di PKK. Harapkan kita nanti, sehubungan dengan rendahnya konsumsi pangan ikan di Gunung Kidul, khususnya Ibu-Ibu, nah nanti semakin sering diadakan lomba. Kita harapkan nanti masyarakat Gunung Kidul, khususnya Ibu-Ibu, sebalik menyadari berapa pentingnya konsumsi ikan di Gunung Kidul akan berguna bagi anak-anak untuk mencerdasarkan kesehatan mereka, untuk mencerdasarkan otak mereka, meningkatkan kesehatan anak-anak, dan pada akhirnya nanti 20 tahun yang akan datang, kita akan mendapatkan generasi muda yang berkualitas. Disampaikan pula bahwa Ibu memiliki peran untuk menentukan pola konsumsi keluarga yang memenuhi kriteria menu makanan beragam, bergisi, seimbang, aman, dan halal, atau B2SA. Ikan mengandung berbagai manfaat bagi tubuh jika dikonsumsi. Untuk otak, ikan bermanfaat membantu perkembangan syaraf dan otak bayi, mengurangi timbulnya depresi, menambah daya ingat, serta mencegah kepikunan. Bagi mata, ikan berfungsi untuk mengembangkan daya penglihatan serta pertumbuhan syaraf di retina dan menurunkan gejala sindrom mata kering. Sedangkan untuk jantung, bermanfaat untuk mengurangi resiko strok, serangan jantung, dan kematian mendadak. Sehingga mudah-mudahan kegiatan ini yang diikuti oleh 18 kecamatan, masing-masing dua kelompok ini akan nanti gaungnya bisa mempengaruhi atau bisa mengajak kepada ibu-ibu yang lain. Sehingga kegiatan kami dalam rangka konsumsi makan ikan ini salah satu melalui program lomba makan ini akan bisa tercapai. Ketua PKK Gunung Kidul Zultianti Imawan Wahyudi dalam sambutannya juga menegaskan betapa pentingnya konsumsi ikan untuk kesehatan dan kerjadasan. Ia berharap dengan lomba masak ikan yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Dinas Kelautan dan Perikanan Gunung Kidul, serta tim penggerak PKK Kabupaten Gunung Kidul, masyarakat akan semakin membiasakan diri untuk mengkonsumsi ikan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga berharap ibu-ibu PKK dapat menyertakan olahan ikan dalam makanan khas Gunung Kidul sehingga menjadikannya peluang usaha tersendiri. Lomba masak ikan tingkat Kabupaten berlangsung cukup meriah. Kreativitas para peserta pun diuji untuk menghasilkan masakan yang terbaik. Setiap grup menampilkan olahan kreasinya masing-masing. Berbagai olahan menarik ditampilkan dalam lomba masak ikan tingkat Kabupaten Gunung Kidul ini, diantaranya nila bayam krispi, rolade ikan nila, bupur ikan nila, tekwan ikan nila, nila balut kentang, dan lain-lain. Lomba-lomba yang diadakan bekerjasama antara PKK Gunung Kidul dengan Dinas Kelautan Gunung Kidul maupun TNI Sipi Yogyakarta, masyarakat semakin menyenangi, membiasakan, membudayakan makanan ikan untuk kehidupan sehari-harinya. Kalau mereka mengatakan tadi seminggu hanya dua kali makan ikan, mudah-mudahan dua hari sekali, sehari sekali, atau kalau bisa, setiap anak-anak yang sudah mulai makan nasi diperkenalkan dengan menu ikan yang memang itu berguna bagi kesehatan anak-anak. dan membuat sehat. Harapan dengan adanya logamnya saat tingkat kabupaten ini, diharapkan ibu-ibu PKK sebagai terhambung keluarga yang memasak ikan di rumah, diharapkan bisa menyediakan menu, terutama ikan, untuk anak-anak keluarga, sehingga menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, dan mudah. terutama untuk menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.